4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya, pas waktu itu acara 17 Agustusan di sini. Sore hari datanglah seseorang berdua ya, mengendarai mobil, pelatnya menemui saya, dia bilang izin pak, saya mau melihat Tiko. Melihat Tiko, sama mau melihat rumah. Suami Ibu Eni belasan tahun meninggalkan istri dan anaknya. Di rumah mewah terbengkalai, ternyata sempat diwakilkan keluarganya mendatangi Tiko. Seperti diketahui, Ibu Eni mengalami depresi lantaran bercerai dengan sang suami sejak 2011 silam dan membawa semua harta benda rumahnya. Namun, rupanya diduga pihak keluarga suami Ibu Eni sempat mendatangi rumah Tiko 4 tahun belakangan. Hal tersebut diungkap oleh Noves, ketua RT setempat yang mengaku sempat ditemui pihak keluarga ayah Tiko. Saat itu Noves mengaku ada seorang ibu dan anak menyambangi rumahnya untuk meminta izin melihat Tiko. Namun, hal tersebut tak diketahui secara pasti karena sosok itu tak mau bertemu dengan Ibu Eni dan Tiko. Ia menyebut keluarga ayah Tiko hanya belum saatnya untuk bertemu, namun hanya ingin melihat dari kejauhan. Di sisi lain, Tiko sendiri mengaku sudah tak pernah mendapat kabar atau bertemu lagi dengan ayah kandungnya itu. Belakangan diketahui bahwa rumah tersebut masih dihuni oleh dua orang, yakni Ibu Eni dan seorang anaknya bernama Tiko. Di rumah tersebut, Tiko merawat sang ibu yang diduga mengalami depresi seorang diri selama 12 tahun. Rumah tersebut dibiarkan terbengkelai hingga temboknya ditemui pohon dan semak belukar. Tepatnya, selepas ayah Tiko pergi ke luar kota dan tak kunjung kembali. Bukan tanpa sebab Tiko harus merawat sendiri Ibu Eni karena sejak kepergian sang ayah tidak ada satupun saudara yang menolongnya dan Ibu Eni. Namun, beberapa tahun lalu sempat ada kerabat yang datang ke rumahnya. Kala itu, Tiko tidak ada di rumah dan hanya mendengarnya dari tetangga saja. Sejak papa pergi, saudara lost contact semua. Tapi belum lama ini, 2019, satu mobil datang, Nopol W. Sidoarjo. Kemungkinan iya, ada saudara, papa dan mama itu dari Malang sama Mbak Ketan. Papa sejak cerepisah itu pulang ke Madiun. Nggak tahu pulang kenapa, katanya ke anak-anaknya. Mungkin mama istri kedua, ungkap Tiko. Tiko menghidupi Ibu Eni dari penghasilannya sebagai security perumahan. Tiko, enggak, saya cuma mau lihat aja. Kenapa-kenapa, enggak, kenapa saya melihat aja. Jadi kayak melihat dari jauh nih. Tuh, saya bilang itu Tiko. Tiko belum-belah lagi di poskamanan. Itu Tiko, Mbak, yang udah besar tuh ya. Lalu dia ke rumahnya. Nah, sebelum pulang, Ibu itu menitikan amplop isi uang ya. Pak, ini titik buat Tiko. Cuma jangan kasih tahu dari saya. Ibu Eni yang viral karena belasan tahun tinggal di rumah mewah tanpa air dan listrik ternyata pernah membuat sepucuk surat ke tetangga untuk meminta bantuan. Kala itu, Ibu Eni menulis surat yang berisi niatnya menjual pot karena ingin membeli beras. Hal ini diungkap oleh Fadli, 45 tahun, tetangga yang diminta bantuan oleh Ibu Eni. Terjadi di awal, Ibu Eni mulai menjual barang-barang dan perabotan rumahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari usai ditinggal pergi suaminya. Surat itu lalu disampaikan oleh pulung mustika Abima alias Tiko, 23 tahun, yang tak lain anak sematawayang Ibu Eni. Terima kasih telah menonton!